Assalamualaikum Hai guys ketemu lagi di Benjo Food Channel Hai teman-teman semua Apa kabarnya Semoga kalian sehat selalu Dan dimurahkan Rizkinya, amin Teman-teman disini saya akan Bikin puding semangka ya Teman-teman, oke ikutin saya Bikin puding semangka Nah pertama-tama disini Saya ada agar-agar merah Satu bungkus Ada gula pasir 120 gram Garam secukupnya Kita aduk-aduk Biar merata Lanjut Kita masukkan Air bersih 700 ml Nah ini Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman Lalu kita panaskan Di kompor Kita tunggu Sampai benar-benar Puding merahnya ini Mendidih Nah ini sudah mendidih Lalu kita sisikan dulu ya teman-teman Nah disini Kita siapkan Cetakan pudingnya Oh iya teman-teman Disini tadi saya lupa Tadi saya sudah merendam Biji selasi ya teman-teman Nah disini Biji selasinya Kita taruh Di cetakan puding Lalu kita isi Adonan puding tadi Sedikit dulu ya teman-teman Agar biji selasinya itu Lengket dulu Di Pudingnya Kalau kita campur Langsung kita siram Biji selasinya itu Akan mengambang Ke atas ya teman-teman Jadi Jelek gitu Menurut saya Jadi ini Saya cetakinnya itu Tuanginnya Sedikit cermi sedikit Nunggu set Sebentar Mulai set Lalu kita siram lagi Nah ini sedikit-sedikit Kita siram lagi Agar biji selasinya itu Tidak mengapung ke atas ya teman-teman Nah disini Sudah set lagi Saya siram lagi Kita harus pelan-pelan ya teman-teman Emang harus sabar Nah ini disini Biji selasinya Saya kasih lagi teman-teman Jadi Di adonan Puding merahnya itu Dari bawah Sampai atas itu Full Biji selasinya Teman-teman Jadi biar pudingnya itu Agak cantik gitu Nah Ini Sudah Selesai Kita Tunggu sampai set Nah ini sambil menunggu Pudingnya set Lanjut kita bikin Puding Santannya Ada gula 120 gram Ada agar-agar Bubuk Satu bungkus Ada Nutri gel Setengah bungkus Susu saset Satu bungkus Garam Secukupnya Lalu kita Aduk-aduk ya Teman-teman Nah disini Saya ada Air putih 900 ml Nah ini Kita aduk-aduk Lanjut Kita kasih Karas Satu bungkus Disini Saya pakai Santan instan ya Teman-teman Lalu Kita aduk-aduk Sampai merata Setelah merata Lanjut Kita panaskan Di kompor Puding santannya Kita aduk-aduk Sampai Mendidih Nah disini Sudah mendidih ya Teman-teman Lalu kita Sisikan Nah disini Puding santannya Saya bagi dua Ya teman-teman Nah disini Saya ambil Untuk warna putihnya Sekitar 450 ml Nah ini Santan putihnya Kita sisikan Lalu Sisa Puding santannya Kita kasih Pewarna Makanan Warna hijau Ya teman-teman Nah kalau Warnanya Kurang hijau Kita tambah Lagi Nah ini Saya kasih Pewarna Makanan Lagi ya Teman-teman Biar Hijaunya Itu Tambah Cakep Nah ini Kita sisikan Nah disini Teman-teman Puding merahnya Sudah Set Sudah Keras Lalu Kita masukkan Puding santannya Yang warna putih Ya teman-teman Ini Kita siramkan Pelan-pelan Kita Siramkan Ke cetakan Sampai Adonan Pudingnya Habis ya Teman-teman Nah disini Sudah selesai Kita tunggu Set Sampai Keras Nah disini Lanjut Puding Yang hijau Tadi Kita Tuangkan Di Puding Santannya Sudah set Ya teman-teman Disini tadi Puding Santannya Sudah set Lalu Kita siramkan Puding Hijaunya Ke cetakan Ini Kita tuang Pelan-pelan Sampai Adonan Puding Hijau Habis Ya teman-teman Nah ini Sudah selesai Lalu Kita sisikan Sampai Dingin Setelah Dingin Kita taruh Kulkas Sampai 3 jam Ya teman-teman Nah ini Sudah Set Teman-teman Ini Sudah Saya taruh Kulkas Sudah ada 3 jam Dan sudah Keras Lalu Kita pindahkan Ke Papan Tempat Wadah Nah ini Kita balik Pelan-pelan Kita buka Cetakannya Tara Ini hasilnya Teman-teman Bagus ya Teman-teman Puding Susu Semangka Oke Teman-teman Nah ini Hasilnya Terima kasih Yang sudah Mengikuti Benjo Food Channel Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih.